Pemeriksaan kasus polisi tembak warga Belu langsung diawasi Kapolda NTT, Irjen Pol Setiobudianto. Kapolres Belu, AKBP Yosep Kris Bianto menegaskan, pemeriksaan kasus polisi tembak warga mendapat pengawasan Kapolda NTT, Irjen Pol Setiobudianto dari melalui Kabit Propam Polres Belu. Pemeriksaan terhadap polisi tembak warga Belu, Gerson Yaris Lau, lanjut Kapolres Belu, dilakukan Rabu, tanggal 29 September tahun 2022. Menurut Kapolres, pihaknya bertanggung jawab atas kematian korban Gerson Yaris Lau dan berkomitmen melakukan proses hukum anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Anggota polisi yang diduga sebagai pelaku RRS sudah ditahan dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh Propam. Untuk anggota Polres Belu, terduga pelanggar sudah diamankan dan diproses serta langsung dilakukan pemeriksaan dan diawasi langsung oleh Bapak Kapolda NTT melalui Kabit Propam Polres Belu, kata Kapolres di hadapan keluarga korban di Dusun-Didusun Lalosuk, Kecamatan Tasifeto Timur Kabupaten Belu, Rabu tanggal 28 September tahun 2022. Kapolres mengatakan, pihaknya bertanggung jawab, mulai dari pemularasan jenazah sampai dengan pemakaman serta memenuhi segala urusan adat yang berlaku. Saya sangat mencintai NTT karena adat dan toleransi yang cukup tinggi sehingga terkait kasus ini, saya akan mendengarkan tua adat maupun para sesepuh yang ada di kampung ini, ungkapnya. Perwakilan keluarga, Paulinus Seran mengungkapkan, mereka masih percaya polisi namun, mereka tidak menerima peristiwa yang terjadi karena anak mereka Gerson Lau yang membuat masalah kecil semestinya tidak ditembak. Oleh karena itu, pihak keluarga meminta Polres untuk memproses hukum pelaku, yang adalah oknum anggota polisi dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Keluarga telah merelakan jenazah korban untuk diotopsi, sehingga harus ditindaklanjuti secara hukum dan tidak ada urusan damai dengan pelaku penembakan. Keluarga meminta proses hukum harus transparan dan memberikan rasa keadilan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!